Intro Hai, berjumpa lagi dengan saya Dina Pulang Malam Nah, kali ini kita masih membahas tentang kesetimbangan benda tegar Tepatnya berkaitan tentang titik berat Apa sih itu titik berat? Nah, contohnya kita lihat ya Ini apa? Penghapus Penghapus itu kalau misalnya dipegang di sebelah sini Dia setimbang ya, dia diam ya Kenapa? Karena saya menghapus ini tepat di pusat gravitasinya Jadi titik berat itu kumpulan masa-masanya ini ya Terkumpul pada satu titik atau dinamakan pusat gravitasi Nah, itulah dia pusat gravitasi atau titik berat Sama, spiral juga sama Nah, dia kan tidak setimbang ya Antara tutup dan kanan kirinya Tidak setimbang harus di sebelah sini ya Penggaris juga sama dari sebelahnya Atau bahkan kalau yang main bola basket diputer ya Apa namanya yang diputer itu ya Dia kenapa setimbang? Karena megangnya itu atau muternya itu tepat di titik berat ya Nah, ternyata titik berat itu ada dua Ada yang tak beraturan Ada yang beraturan Kalau misalkan benda yang terberaturan banyak sekali ya Biasanya kita juga manusia Benda tak beraturan ya Jadi kalau misalkan benda tak beraturan Berarti dianggap ini ada partikel Titik-titik partikel Ingat ya Partikel itu punya masa Maka dia punya gaya berat Arahnya selalu ke pusat bumi ya Jadi ceritanya ini ada benda tak beraturan Ada berat pertama, berat kedua, ketiga, keempat, dan kelima Nah, titik beratnya di sebelah mana X gabungannya, titik X gabungannya di sebelah mana Y gabungannya itu sebelah mana Tinggal dijumlahkan saja Karena ini hubungannya dengan berat Berarti apa? Resultasi X dikali beratnya dibagi dengan jumlah beratnya X1 dikali berat 1 ditambah X2 dikali berat 2 dan seterusnya Dibagi dengan jumlah beratnya Y gabungannya juga sama Resultasi Y1 kali omega 1 Bukan omega 1 Berat 1 ditambah Y2 kali berat 2 dan seterusnya Dibagi dengan beratutannya Ini kalau misalkan menentukan titik berat Benda tak beraturan Nah, sekarang selanjutnya Kita akan bahas tentang Menentukan titik benda beraturan Biasanya kalau benda beraturan itu ada 3 Ada 1 dimensi, ada 2 dimensi, ada 3 dimensi 1 dimensi itu hubungannya sama panjang 2 dimensi itu hubungannya sama luas Kalau 3 dimensi itu hubungannya sama volume Kalau 1 dimensi panjang itu ingatnya Pokoknya kalau horizontal itu pasti X nya itu setengah dari panjangnya Kalau dia vertikal, pasti Y nya itu setengah kali ini ya Kalau beratnya dikali berat ya Tapi kalau misalkan 1 dimensi karena panjang X gabungannya itu X1 kali L1 ya panjangnya Kali panjangnya dibagi dengan jumlah panjangnya Y nya juga sama Jadi si beratnya ini diganti sama si L Sama halnya ketika 2 dimensi 2 dimensi itu hubungannya luas Biasanya segitiga, ada persegi, ada lingkaran Kalau gabungan berarti nanti di jumlah Kalau misalkan ada yang kosong berarti nanti dikurangin Nah, kalau misalkan segitiga X nya itu selalu setengahnya Y nya itu selalu dari 1 per 3 nya Kalau persegi, X dan Y nya itu selalu setengahnya Kalau lingkaran, X nya itu R nya, Y nya juga R nya X gabungannya, gabungannya mirip kayak berat Mirip kayak yang 1 dimensi Bedanya, karena 2 dimensi itu luas Maka dikalikan dengan luas Dibagi dengan resultant luasnya Y nya juga sama Dikalikan dengan luas-luas Dibagi dengan resultant luasnya Sama halnya dengan volume Volume juga kan Dia bangun ruang di tengah-tengah itu Dia pasti punya titik beratnya ya Bolo basket, keruncut dan lain sebagainya Ini beratnya, ini panjang, ini luas Volume, berarti dikali dengan volumenya Dibagi dengan volume totalnya Y nya juga sama Y gabungannya Dikalikan-kalikan dengan volume-volumenya Dibagi dengan volume totalnya Nah, sekarang kita solat Selamat latihan ya Ceritanya ini yang 2 dimensi ya Ceritanya, ini ada 2 dimensi Ada gabungan 2 bangunan Ada persegi dan segitiga Ini ceritanya yang di bawah itu bangun pertama Ini bangun kedua Atau bangun pertamanya luas Bangun persegi ya Jadi yang pertama yang harus kita lakukan Itu tetapkan dulu Nilai X dan Y nya Berarti yang pertama kan bangun persegi Yang kedua itu bangun segitiga Jadi cari dulu X nya berapa Y nya berapa A nya berapa X nya berapa ya X nya berapa Y nya berapa Luasnya berapa Karena dia 2 dimensi Persegi, ingat Kalau persegi X nya itu setengah kalinya Dari titik porosnya ya Yang juga dari titik porosnya setengahnya Ini kan lihat Ini kan X nya Kita lihat bangun persegi ini ya Kan ini X Ini Y Ini X nya 4 Berarti setengahnya berapa Berapa 4 setengahnya ya 2 4 kali setengahnya sama dengan 2 Ini Y nya 3 Setengahnya berapa 3 kali setengahnya berarti sama dengan 3 per 2 Luasnya panjang kali lebar 4 kali 3 ya 4 kali 3 berapa 12 4 kali 3 12 Nah sekarang yang segitiga Yang segitiga itu apa Yang segitiga itu Lihat Dia X nya X nya itu kan setengah kali ini ya Kalau posisi segitiganya diri X nya 4 Berarti setengahnya berapa 2 Ya Jadi setengahnya 2 Y nya itu berapa 5 kurangi 3 berapa 2 Ya 5 kurangi 3 2 Dikali Kalau tingginya itu 1 per 3 nya Dikali 1 per 3 Ditambah Ini kan 2 per 3 ya Ditambah Jangan lupa Dari sini ke sini Karena kan korosnya disini ya Ini kan 5 kurangi 3 2 1 per 3 dari 2 kan 2 per 3 Ditambah dari sini ke sini 3 ya Ditambah 3 3 itu kan 9 bagi 3 ya 9 bagi 3 Jadi berapa 11 per 3 ya Luasnya Setengah kali alas Sekali tinggi Setengah Alasnya 4 Tingginya 2 ya 4 Kali 2 Jadi berapa 4 ya Nah didapatkan lah X perseginya 2 3 per 2 Luasnya ini ya Ini 2 Ini 11 per 3 Ini 4 ya Maka kita harus mencari X gabungan Berarti X gabungannya Sama dengan berapa X satunya ini kan 2 kali 12 ya 2 kali 12 ya Ditambah Karena dia menutup ya 2 kali 4 ya Dibagi dengan luasnya A satunya 12 A2 nya 4 12 tambah Ya Maka hasilnya Berapa 2 Kalau misalkan dibagi 4 semua Boleh ya Bagi 4 Bagi 4 12 bagi 4 3 ya 3 ya 2 kali 3 berapa 6 6 tambah 2 Ditambah 3 tambah 1 ya 6 tambah 2 8 8 per 4 2 ya Jadi X gabungannya 2 Sebenarnya gak usah dicari Karena kita udah tau Ini 2 Ini 2 Jadi kalau misalkan Ya sama gak usah dicari Pasti 2 yang lainnya ya Oke sekarang kita cari Y gabungannya Y gabungannya kita lihat Berarti ini kan Berarti 3 per 2 Dikali 12 Ditambah 11 per 3 Dikali luasnya 4 ya Dibagi 12 Tambah 4 Semua luas dibagi 4 Boleh? Boleh ya Ini bagi 4 1 Bagi 4 1 Beluas 2 3 ya Bagus bagi 4 Berapa? 3 3 kali 3 berapa? 9 ya Jadi 9 per 2 Ditambah 11 Per 3 Dibagi 3 tambah 1 4 ya Jadi berapa Penyebutnya harus disamakan dulu ya Disini kelihatan ya Gabungan sama dengan penyebutnya 3 tambah 2 3 kali 2 6 ya 3 kali 9 27 Ditambah 6 bagi 3 2 Kali 11 22 ya Dikali Dibalik ya Jadi kali 1 per 4 Ya Hasilnya Ya sekitaran segini ya Pokoknya Desimal nilainya Nah itu dia X gabungannya tadi 2 Y gabungannya nilainya seperti ini Oke Nah itulah Pembelajaran Tertan titik berat Semoga dipahami Dan dimengerti ya See you Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.